Halo YouTube, Assalamualaikum, balik lagi ini sama aku Rina, masih di channel aku Hari ini aku kembali lagi sesuai dengan janji aku kemarin Kalau kemarin aku udah bahas 11 member lain debut dari X1 Kali ini aku mau bahas tentang fakta menarik dari X1 dan juga posisi-posisi yang didapatkan oleh masing-masing member X1 Nah, kita tau nih bahwa X1 ini terdiri dari 11 member Yang berasal dari agensi yang berbeda-beda Jadi seperti Kim Yo-Han dari WD Entertainment Kim Woo-Sung dari T.O.P Media Han Sung-Woo dari Plane A Song Hyun-Joon dari Starship Jo Sung-Yeon dari Uehwa Entertainment Son Dong-Pyo dari DSP Media Lee Han-Gul dan juga Nam Do-Yeon dari MBK Entertainment Cha Joon-Ho dari Wo-Lim Entertainment Kang Min-Hee dari Starship Entertainment Dan Li Insan dari Brand New Music Masing-masing member ini karena memiliki agensi berbeda Mereka menjadi satu guru bernama X1 Nanti ke-11 member ini atau X1 ini akan berada di bawah naungan manajemen Swing Entertainment Kabarnya mereka akan menandatangani kontrak mereka selama 5 tahun 5 tahun ini terdiri dari 2,5 tahun untuk kegiatan grup Dan 2,5 tahun untuk kegiatan individu Dan saat ini member X1 ini sudah tinggal bersama di suatu dong Yang sudah disediakan oleh Swing Entertainment Nah selanjutnya langsung saja kita bahas posisi dari masing-masing member dari X1 Pertama kita bahas dulu melangganai tentang posisi sebagai leader Siapa sih leader dari X1? Nah pemilihan dari leader X1 ini dipilih oleh masing-masing member dari X1 secara voting Nah pada tanggal 22 Juli 2019 kemarin sih mereka sudah mengadakan V-Life pertama mereka ya Siaran langsung pertama mereka dari X1 ini untuk menentukan leader dari X1 Dalam proses pemilihan leader ini masing-masing member dari X1 ini Berkesempatan untuk memilih satu member yang dirasa layak untuk menjadi seorang leader Dan dalam proses pemilihan V-Life ini Hampir semua member itu memilih Han Seung-woo sebagai leader dari X1 Kecuali Han Seung-woo sendiri Han Seung-woo justru memilih Joe Seung-yeon untuk menjadi leader dari X1 Dan pada akhir dari pemilihan leader ini diputuskan bahwa leader dari X1 adalah Han Seung-woo Han Seung-woo ini terpilih sebagai leader karena Karena satu dia adalah member yang tertua dia adalah 94 Liner Jadi saat ini usia dari Han Seung-woo ini adalah 26 tahun kalau untuk usia Korea Dan selain itu Han Seung-woo itu dianggap paling berpengalaman di antara 11 member Karena dia juga sudah diputuskan sebagai fiction Selain itu juga kemampuannya dia menjadi leader ya Yang sebelumnya juga sudah dirasakan oleh para member saat menjadi trainee di Project X101 Jadi menurut aku tidak salah kalau Han Seung-woo ini terpilih sebagai leader dari X1 Oke selanjutnya langsung kita bahas posisi dari masing-masing member dari X1 Sekitar tanggal 21 Juli 2019 kemarin Pihak dari Swing Entertainment ini sudah mengeluarkan statement mengenai tentang posisi dari masing-masing member X1 Kim Yo Han yang menempati peringkat pertama di Project X101 kemarin Dia otomatis akan terpilih posisinya sebagai center dan juga sub-vokal Seperti yang aku bilang kemarin nih Kim Yo Han ini adalah salah satu member yang balance gitu Jadi vokal, rap dan juga dance Walaupun disebutkan dia menempati posisi sebagai center dan sub-vokal Menurut aku dia juga bisa menempati posisi sebagai sub-rapper Selanjutnya Kim Woo Soh, Kim Woo Soh ini nanti juga akan menempati posisinya sebagai lead vokal Karena menurut aku dia juga punya vokal yang sangat bagus gitu Baik itu nanda tinggi maupun nanda rendah Dia juga pernah menjadi center untuk lagu Tsumayo pada saat evaluasi posisi Jadi cocok sekali untuk Kim Woo Soh menempati posisi sebagai lead vokal Selanjutnya adalah Han Seung-woo yang otomatis dia akan menjadi main vokal Ini sudah tidak dilakukan lagi Karena seperti yang aku bilang kemarin bahwa Han Seung-woo ini adalah vokalis yang terbaik Menurut aku di antara 101 peserta dari POJS 101 Jadi sudah layak dia menempati posisinya sebagai main vokal Lalu ada Song Hyo-jun Song Hyo-jun ini dituliskan bahwa dia akan menempati sebagai lead vokal dan juga sub-rapper Kalau menempati sub-rapper mungkin karena memang dievaluasi debut kemarin sih Song Hyo-jun memilih dia menempati posisi sebagai sub-rapper Jadi dia mencoba untuk tantangan baru Sedangkan untuk lead vokal Aku juga masih kurang tahu kenapa Song Hyo-jun ini menempati posisi sebagai lead vokal Kalau sub-vokal mungkin masih oke sih menurut aku Menurut aku Song Hyo-jun ini lebih cocok dia untuk menjadi main dancer Karena saat masih training di POJS 101 dia pernah mengatakan bahwa dia pernah menciptakan koreografi bersama dengan Han Bo-jin Dan dia juga bisa mengatur koreografi But I don't know gitu It's okay ya itu memang pengumuman dari pihak swing entertainment Selanjutnya Jo Seung-yeon ini tertulis dia akan menempati posisi sebagai lead rapper dan juga lead vokalis Untuk jadi lead rapper dan juga lead vokalis udah cocok banget karena aku bilang kemarin Jo Seung-yeon itu adalah serba bisa Dia nyanyi juga keren untuk jadi main vokal mau lead vokal dia juga bagus Untuk menjadi rapper dia juga sangat keren Jadi sangat pantas posisinya sebagai lead vokal dan juga lead rapper Ada Song Dong-pyong ya yang akan menempati posisi sebagai lead dancer dan juga sub-vokal Untuk posisi sebagai lead dancer seorang Song Dong-pyong itu cukup bagus ya Karena Song Dong-pyong ini memang orangnya dia lebih menonjol di dance dan dia cepat sekali untuk belajar dance Jadi cocok sekali untuk sub-vokal ya itu yang paling tepat juga untuk Song Dong-pyong Lee Han-gyul ini akan menempati posisinya sebagai main dancer dan juga sub-vokal Lee Han-gyul ini memang tenang dengan visualnya Karena dia sempat menjadi senter saat evaluasi posisi dance saat itu membawa ke lagu vokal dan itu dia menyalurkannya dengan sangat baik Dia belajar dance juga dengan sangat cepat Jadi mungkin sangat bagus dia jadi main dancer Tapi dia perlu belajar bersama dengan Song Hyo-jun untuk bisa menciptakan suatu gerakan atau dance Ataupun mengatur posisi koreografi Lee Han-gyul juga mengisi posisi sebagai sub-vokal itu juga cukup cocok Karena vokalnya Lee Han-gyul ini masih agak kurang jadi masih perlu ditingkatkan lagi sih Nam Do-hyun dia akan menempati posisi sebagai main rapper dan ini pasti sangat cocok sekali untuk Nam Do-hyun karena kemampuan rapnya di panggung itu tidak pernah diragukan lagi Jadi dia sangat pantas untuk menjadi main rapper dan secara otomatis Nam Do-hyun juga menjadi magne dari X-Y Karena Nam Do-hyun ini lahir pada tahun 2004 Jadi saat ini di usianya koreanya masih 16 tahun dengan jarak dengan Han-seong-ho adalah 10 tahun Jadi ini sangat menarik antara metheong dan juga magne jaraknya adalah 10 tahun Selanjutnya Cha-jun-ho akan menempati posisinya sebagai sub-vokal Ini juga sangat cocok seperti yang aku bilang di video yang kemarin gitu bahwa Cha-jun-ho ini memang lebih menonjol di vokal Tapi masih belum bisa untuk mengimbangi seorang Han-seong-ho ataupun Cho-seung-yon Jadi pantas dia untuk menempati posisinya sebagai sub-vokal Sedangkan Kamin-hi akan menempati posisinya sebagai lead vokal Ini juga cocok sekali karena Kamin-hi ini juga punya kemampuan vokal yang cukup bagus Jadi dia juga salah satu yang akan mendukung dari main vokal Yaitu Han-seong-ho selain Kim Woo-sook dan juga Cho-seung-yon Sedangkan Li-ansang nanti akan menempati posisinya sebagai sub-vokal Ini juga pemilihan yang tepat ketika Li-ansang menempati posisinya sebagai sub-vokal Karena ada mungkin beberapa part dari suatu lagu ini ada karakter vokal dari Li-ansang yang cocok untuk lagu itu Nah itu tadi nih aku udah sampaikan posisi dari masing-masing member dari X-One Nah selanjutnya pertanyaannya kapan sih mereka akan debut? X-One ini akan berencana debut pada tanggal 27 Agustus tahun 2019 Dan mereka akan mengadakan showkish debut mereka di Gochuk Skydome Ini kayaknya tempat yang sama waktu 101 juga debut kemarin Selain itu pihak dari manajemen juga sudah membuka rekrutmen atau pendaftaran untuk fan cafe dari X-One Yaitu dimulai pada tanggal 22 Juli sampai dengan 29 Juli 2019 Ini bonusnya aku mau memberikan sedikit fakta menarik tentang X-One ini Dan mau kita mulai gabungan dari riwayat-riwayat sebelumnya Fakta yang pertama adalah fakta tentang center dari lagu tema ya Dari setiap produce X-One season pertama sama dengan season yang keempat Terakhir kemarin Center dari lagu tema pasti debut Dan itu dibuktikan sampai Sondogyo juga ikut debut pada produce X-One kemarin Fakta yang kedua adalah Ada fakta dimana ada seorang member yang selalu mendapatkan peringkat tinggi Terutama di awal-awal minggu trainee Tetapi pada endingnya di evaluasi debut Mereka malah justru gagal debut Dan kebanyakan mereka adalah melempati peringkat keempat belas Kita lihat dari produce X-One yang session kedua Ada JR ya atau Jonghyun dari NUES Dimana di minggu pertama pengumuman peringkat pertama Dia menempati peringkat pertama Tetapi pada endingnya nih Saat evaluasi debut dia justru menempati peringkat keempat belas Sehingga dia gagal untuk debut Kemudian di produce X-One kemarin Itu ada member dari after school Yaitu adalah ligaan Dimana memang sejak awal dia sudah menunjukkan kemampuannya Yang sudah cukup bagus dan juga sangat berpengalaman Di pengumuman peringkat yang pertama Dia menempati peringkat pertama Tetapi nih makin di kebelakang-kebelakang Peringkatnya juga semakin turun Semakin turun Tapi walaupun peringkatnya semakin turun Dia tidak pernah keluar dari lain debut Tetapi pada saat evaluasi debut Dia juga gagal debut bersama dengan Aizon Dan dia menempati ranking keempat belas juga Nah sedangkan pada produce X-101 kali ini nih Yang gagal debut dan mendapatkan peringkat tinggi itu adalah Lee Jin Hyuk Yang ini yang sangat disayang Walaupun sebenarnya di minggu awal Itu Lee Jin Hyuk memang tidak pernah masuk ke lain debut Tapi sejak pengumuman peringkat yang kedua Lee Jin Hyuk ini peringkatnya sangat naik drastis Bahkan dia sempat menjadi kandidat peringkat pertama Bersama dengan Kim Musok Walaupun akhirnya dia harus menempati peringkat kedua Di pengumuman peringkat yang ketiga pun Saat itu Lee Jin Hyuk juga menempati peringkat ketiga Tetapi sayang sekali pada saat evaluasi debut Dia justru gagal untuk masuk ke lain debut Dan dia harus menempati peringkat keempat belas Jadi entah kenapa ini sudah seperti kutukan Kalau netizen bilang gitu Bahwa ada member dengan yang selalu mendapatkan peringkat tinggi Tapi di endingnya evaluasi debut mereka justru gagal debut Dan menempati peringkat keempat belas Kemudian fakta menarik yang ketiga itu adalah Dimana membicarakan senter saat evaluasi debut Menjadi senter saat evaluasi debut ini tentu saja didambangkan oleh semua peserta Karena saat evaluasi debut tentu saja Voting itu sangat menentukan nasib mereka Dan karena mereka menjadi senter Otomatis mereka akan jauh lebih banyak untuk mendapat sorotan kamera Dan itu yang bikin menarik para penonton dan juga produser nasional Tetapi di riwayat sebelumnya saat produser S101 season 2 Dan juga produser Mbalaban Biasanya yang menjadi senter itu akan pasti debut Tetapi nih pada produser S101 ini Mereka mematahkan sejarah itu Bahwa senter pada saat evaluasi debut ini Belum tentu untuk bisa debut Karena pada saat produser S101 kemarin Yang menjadi senter saat evaluasi debut itu adalah Wang Yung Song dan juga Song Yu Bin Dan dua-duanya juga tidak berhasil debut Bahkan Kim Min Kyu pun yang menjadi senter pada saat lagu akhir Dia juga tidak berhasil debut Lalu bagaimana sih nasib dari ke-9 member Yang tidak berhasil debut bersama dengan S1 kemarin Nah karena masih banyak nih fans yang merasa menyayangkan Banyak diantara 9 member itu yang tidak bisa debut Ada fans yang membuat suatu grup ya Yang terdiri dari 9 member yang tidak bisa debut itu Dengan nama adalah Binan Postingan dari netizen yang membuat nama grup baru itu Menjadi viral ya Dan menjadi perhatian dari para netizen yang lainnya Bahkan juga menjadi perhatian dari para manajemen Dari artis atau trainee yang memang tidak berhasil debut bersama S1 Contohnya adalah manajemen yang menanggapi Terbentuknya Binan ini ada Music Works Dimana dia mempertimbangkan itu dan mencoba untuk membicarakan dengan agensi yang lainnya Hong Yi Entertainment juga menanggapinya dengan sangat positif Dan mencoba untuk mendiskusikannya Jellyfish Entertainment sempat mengeluarkan pernyataan Bahwa saat ini Kim Min Kyu sedang beristirahat Setelah menyelesaikan dari pojus S1 ini Dan mencoba untuk mempertimbangkan usulan dari netizen itu Kemudian ada statement dari CJ Entertainment Dimana dia sempat mengungkapkan bahwa CJ Entertainment ini bersedia untuk mendebutkan 9 member Yang tidak berhasil debut bersama S1 Tetapi saat ini mereka masih dalam tahap diskusi dengan masing-masing manajemen Ini kita doakan aja semoga aja mungkin ada grup baru Seperti layaknya grup JBJ yang juga merupakan terdiri dari member yang tidak berhasil debut di 101 Oke sekian dulu nih informasi aku tentang membagikan posisi dari masing-masing member X1 Dan juga fakta-fakta menariknya Jadi ditungguin nih debut mereka di bulan Agustus ini Thank you so much for watching Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya Klik channel lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya See you and bye